Satu lagi, Putra Tanah Air Indonesia Deris Nagara berhasil membuat bangga bangsa dan negara. Deris Nagara adalah seorang mahasiswa asal Ciamis Jawa Barat yang sukses terpilih menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di Universitas Columbia. Deris Nagara merupakan warga Indonesia pertama yang menjadi Ketua BEM di kampus bergensi dunia tersebut. Ia terpilih menjadi Presiden BEM di School of International and Public Affairs untuk periode 2023 hingga 2024. Dan ternyata Deris Nagara merupakan penerima BASISWA S2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Kesuksesannya di kampus ternama itu tidak luput dari kerja kerasnya di dunia pendidikan. Deris pun pernah menceritakan sebelum mendapat BASISWA, ia mengaku harus mengalami penolakan berkali-kali di kampus dalam negeri. Sukses di negeri orang lain, Deris Nagara berjanji tidak akan pernah lupa asalnya dari Ciamis Jawa Barat. Melalui unggahan di akun Instagramnya, ia pun menunjukkan rasa bangganya menjadi pemuda Ciamis yang berpestasi. Ia mengaku mendapatkan banyak pelajaran dari jabatannya sebagai Presiden BEM. Karena selama satu tahun di Universitas Columbia, ia pun bertanggung jawab untuk membanggakan nama Indonesia di kampusnya. Deris juga begitu bangga dan bersyukur bisa menjadi pemimpin mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Columbia. Tidak hanya menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat Presiden BEM di Universitas Columbia. Deris Nagara ternyata juga punya segudang prestasi lain. Deris ternyata juga terpilih sebagai Asian Korea Youth Ambassador pada 31 Januari 2023 yang lalu. Ia menuturkan juga pernah diundang untuk berdiskusi di forum The United Nations Higher Education and Multilateralism, Akademia Responding to Global Challenge memperingati hari PBB pada 24 Oktober 2022 yang lalu.